Tersangka narkoba komedia Nunung berharap bisa menjalani rehabilitasi. Nunung dan suaminya ditangkap di rumahnya dengan barang bukti 0,36 gram sabu. Berikut pengakuan Nunung mulai dari kecanduannya mengkonsumsi narkoba hingga akhirnya tertangkap polisi. Bicara pengaruh pastinya ya dulu ya 20 tahun yang lalu itu kan lingkungan ya, lingkungan. Tapi kalau sekarang ini sih gak ada pengaruh dari mana-mana, tidak. Dan itu saya lakukan murni, saya lakukan sendiri dengan suami ya. Ya cuma berdua aja, gak ada pengaruh. Ya kalau ditanya masalah itu nanti ke lawyer saya aja ya, coba-coba ambil zinetron. Tapi sebetulnya fisik sih tidak boleh dibohongin ya. Kenyataannya fisik saya gak kuat. Kepengen saya agar gak ngantuk, gak capek. Itu aja tujuannya, cuman itu aja sih. Gak ada kepengen kurus, kepengen apa itu gak ada. Terbisik sih cuman biar saya syuting itu lancar gitu aja. Ternyata juga gak juga gitu loh. Ketika sudah tahu oh gak juga, nah itu kenapa belum berhenti juga mbak? Ya susah ngelawannya, susah gitu loh. Sudah kayak kena sugesti gitu loh jadi susah ngelawannya gitu. Ya kadang-kadang kalau suami lagi marah, marah besar gitu. Marah, maksudnya suami itu marah itu bukan marah. Apa ya, marah. Sudah kamu udah gitu ya, berhenti gitu. Tapi nanti begitu lagi gitu, gitu-gitu aja. Selama lima bulan berturut-turut kemarin. Dalam satu minggu bisa pakai berapa kali? Bisa setiap mau kerja aja, setiap berangkat-berangkat kerja aja. Tapi kalau weekend gitu ya, di Sabtu minggu saya gak pernah. Karena saya harus keluar sama keluarga besar saya. Saya merasa bahwa, saya ini pabrik figur yang seharusnya harus memberikan contoh baik. Memberi cerita lalu kepada masyarakat tentunya ya. Tapi saya salah gunakan semuanya dengan barang yang merusak kita sebetulnya. Itu merusak. Merusak kita semua. Makanya saya menghimbau untuk semua masyarakat kalangan apapun. Jangan sekali-sekali atau mencoba-coba. Kalau sudah mencoba, itu sudah susah untuk menghindari. Nanti kepada Bapak Polisi saya meminta untuk, kalau bisa saya mohon direhat. Itu aja mudah-mudahan doain ya, mudah-mudahan saya bisa direhat. Saya seti, Mbak. Seti sama keluarga saya. Karena yang hancur bukan diri saya sendiri, kalau kedepan saya pasti hancur ya. Tapi yang paling hancur pasti keluarga saya.